Dinas Peternakan Jawa Timur menggelar pertemuan dengan organisasi Dog Meat Free Indonesia, Polder Jatim dan 38 utusan Dinas Peternakan dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Pertemuan membahas pengendalian dan pengawasan peredaran daging anjing di masing-masing wilayah. Dinas Peternakan Jawa Timur Rabu Siang mengumpulkan 38 perwakilan Dinas Peternakan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur untuk membahas aturan pengendalian peredaran daging anjing di Jawa Timur. Pertemuan juga dihadiri organisasi penyayang binatang Dog Meat Free Indonesia serta perwakilan dari Polder Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Dinas Peternakan Jatim telah membuat surat edaran ke seluruh Dinas Peternakan kabupaten kota di Jawa Timur untuk melakukan pengendalian dan pengawasan berupa imbauan untuk tidak memperdagangkan daging anjing kepada masyarakat, namun belum berupa larangan. Meski hanya imbauan, sudah tiga daerah yakni Surabaya, Malang, dan Blitar yang mengeluarkan surat edaran larangan tersebut. Ketiga daerah itu kini menjadi pilot proyek pengendalian peredaran daging anjing yang diharapkan dapat diikuti daerah lainnya. Kalau langkah konkret, kita selama ini sudah mengeluarkan surat edaran, edaran kepada kabupaten kota untuk mengeluarkan pengendalian dan penawasan berada daging anjing di Jawa Timur. Memang belum membuatkan sebuah pelarangan, baru imbauan kepada masyarakat, karena terus terang untuk membuat sebuah peraturan bagaimana melarang itu, banyak hal yang harus disiapkan. Terkait langkah konkret penindakan hukum peredaran dan perdagangan daging anjing di Jatim, Polda Jawa Timur mengaku telah mengusut dua kasus dan kini masuk dalam tahap penyidikan. Perlu kami informasikan kepada masyarakat kandung, sebetulnya tahun 2002 ini sudah ada dua kasus yang diproses di Polres, yaitu di Polres Blitar dan Polres Tabes Surabaya. Dan ini sudah masuk ke proses penyidikan, ini apa namanya, mereka telah melakukan penjualan daging. Sementara organisasi penyayang binatang Dog Meat Free Indonesia menyambut gembira, Surabaya telah mengeluarkan surat larangan peredaran daging anjing dan berharap kota lainnya mengikuti. Dengan berharapan nanti kota kabupaten yang lain juga mengikuti dengan sama seperti Surabaya, seperti surat edara, dan ya seperti tadi kami juga sudah diskusi di pertemuan ini. Tak hanya penyayang binatang, sebagian masyarakat Surabaya juga tak setuju dengan adanya perdagangan daging anjing, mengingat mayoritas warga Surabaya adalah pemeluk agama Islam, di mana daging anjing dianggap haram berdasarkan ajaran agama. Wahyu Pratama Putra, Surabaya